Numpang tanya mbak, kalau ini yang dimakan dagingnya aja atau ada kulutnya atau? Dagingnya aja, kulutnya juga ada. Oh gitu? Berani dong, daging ular itu kan berbisi banget. Enggak, jijik. Enggak berani, gue mau lari, tuh raya takut apalagi makan dagingnya. Enggak deh, makasih. Berani, tapi kalau untuk sekedar makan aja mungkin enggak berani. Terus Ren, kalau saya enggak suka daging, jadi apalagi denger daging ular. Kayaknya enggak deh. Kalau perlu berani. Wah, Pak Mirsa. Temen saya nitip daging ular, sopnya. Aduh, kayak apa rasanya ya? Jadi penasaran. Mas, sopnya kamu satu mas. Iya. Mbak, mesen daging ular juga? Iya. Apa sopnya? Iya sopnya. Buat nitip juga ya atau ada dimakan sendiri? Suka makan daging ular? Iya. Setiap hari? Iya. Suka makan daging ular? Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya. Sembuh nggak, Mbak? Sembuh? Iya. Sembuh. Mbak, paling seneng di sini makan daging ularnya di apa? Di sop atau di sate apa? Saya paling suka di sop. Di sop. Darahnya pernah minum nggak? Karena nggak, saya makan sopnya. Makan sopnya aja. Makan sopnya aja? Pake nasi nggak? Nggak. Di gado aja gitu? Rasanya apa, Mbak? Rasanya kayak ayam, Mbak? Kayak daging ayam gitu? Iya. Oh tapi ini mah nggak ada flu ular ya? Nggak. Oh gitu. Jadi kayak daging ayam nggak panas gitu? Nggak, nggak hangat di badan. Oh jadi rasanya itu daging ular hangat di badan, Mbak Minsar? Oh gitu. Sehari satu mangkuk gitu? Setiap hari? Sekali. Oh seminggu sekali? Iya. Kenapa? Karena mahal ya? Enggak, biasa aja. Oh karena biasa aja artinya? Iya. Oh gitu. Hebat ya, Mbak. Sampai seminggu sekali. Saya emang belum pernah makan, Mbak. Daging ular. Saya juga ini beli buat temen saya si Rian. Dia itu bawel. Nitip ya, Ferian. Nitip, nitip. Beli. Senang gitu. Oh gitu. Tuh. Saya lagi dimasakin tuh. Satu sopnya juga. Sama. Kita sama. Mas sendiri ya? Iya, sendiri. Sendirian. Tinggalnya deket sini? Iya. Kalau saya sakit, mungkin saya berani gitu. Atau mungkin terpaksa gitu. Kalau ke dokter bisa, mungkin saya berobat ke dokter dulu. Kalau memang harus makan, ya mungkin saya makan. Tapi untuk sementara ini saya nggak mau. Kalau untuk obat, dan nggak ada lagi obat yang manjur selain itu, dan itu satu-satunya jalan terakhir ya. Gue boleh. Mau deh. Kalau misalnya alasan tertentu untuk penyakit, untuk menambah tenaga, atau ada alasan tertentu deh. Mau-mau saja gitu. Tapi kalau suruh minum darah ular tanpa alasan apapun, nggak deh jijik. Oh ini apa? Oh ini ya? Iya. Aduh. Mirsa. Ini sop ular. Sop ular. Aduh. 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 Terus makannya digado gitu aja mbak? Iya. Bentar minumnya mas. Bentar minumnya mas. Bentar minumnya mas katanya mas. Coba mas. Minumnya el. Coba mas teri. Coba mas teri. Coba nggak? Silahkan makan aja. Coba mas. Sekarang perut. lie oterve cuzEf. Di rumah. Aduh. Aye disappeared numbers. Mirsa. Sebelah situ masih ada yang hidup. Sebelah sini sudah jadi sop. Nagtipuksánt. Hidup sini. Nganya? Ini lah makan beneran. Lagi makanan. cantik-cantik makanan daging ular jangan-jangan dia siluman ular ini siapa lagi? ini siapa lagi? tolong unitnya numpang tanya mbak kalau ini yang dimakan dagingnya aja atau ada kulitnya? dagingnya aja kulitnya juga ada oh gitu terus hasilnya selain itu gatel-gatel apa mbak? itu penyakit itu gitu oh gitu terus kata masnya yang tadi jual katanya kalau makan daging ular atau darah ular itu bisa meningkatkan gairah seks bener gak mbak? suaminya yang suka minum ya atau buat mbaknya juga kalau buat perempuan gak? aduh saya sih penasaran makan daging ular tapi halal gak? halal gak? wah saya pengen nyobain pemirsa tapi ya tidak ada salahnya sebelumnya saya harus bertanya kepada yang lebih berkompeten menjawabnya daging ular ini halal gak bu? halal gak pak? tolong dijawab untuk dikonsumsi secara biasa itu diharamkan kemudian untuk jadi obat ya syaratnya pertama jadi ada obat lain yang dapat dipakai yang halal gitu ya yang dapat dipakai obat untuk mengobati penyakit yang bersangkutan yang kedua secara medis diketahui bahwa daging ular itu dapat menjadi obat gitu nah Pak Mirsa sudah tahu kan jawabannya ternyata daging ular itu hehehe ya tapi terserah anda lah menemukan sumsi silahkan kalau saya sih silahkan ini halal anda tak perlu ragu lah hehehe Mas Adi ular mana? bungkusannya bungkusannya tadi saya bayar nih ini mas terima kasih mas ya udah ini mbak terima kasih